Hai guys, yuk kita mengenal aktor lawas kita. Ya kawan, beliau adalah Rahmat Hidayat. Nah kawan, inilah kisah tentang aktor lawas kita yang bernama Rahmat Hidayat. Rahmat Hidayat lahir di Bandung, Jawa Barat pada tanggal 3 Juli tahun 1933. Beliau adalah seorang aktor yang sangat terkenal pada era tahun 1960 hingga 2000-an. Awal karir beliau bermula ketika Rahmat bergabung bersama Batalion 3 Siliwangi. Selanjutnya, pada tahun 1953, beliau diperbantukan di CPM Intel. Nah kawan, pada saat di CPM Intel inilah, beliau kemudian bertemu dengan sutradara Usmar Ismail. Kemudian, Rahmat Hidayat mendapat tawaran untuk bermain di dalam film yang berjudul Toha, Pahlawan Bandung Selatan yang rilis pada tahun 1961. Semenjak itu kawan, terbukalah peluang Rahmat untuk bermain di dalam dunia seni peran. Di dalam film, beliau digambarkan sebagai karakter yang tak simpatik dan keras kepala. Rahmat Hidayat merupakan aktor seangkatan Rima Melati, Rina Hasim, Nika Wijaya, Soekarno M. Nur, dan Kusno Sujarwadi. Beliau pernah menjabat sebagai ketua Parfi Jabang Bandung selama dua periode, pada tahun 1971. Pada tahun 1960-an, beliau sempat menjadi produser dan pemeran utama di dalam film yang berjudul Hikungan Maut. Dan kawan, selama berkarir di dunia perfilman tanah air, Rahmat Hidayat telah membintangi kurang lebih 95 judul film dan 1 judul sinetron. Di antaranya adalah Dan Sika Bayan Cari Jodoh yang rilis pada tahun 1900. Rahmat Hidayat adalah seorang aktor yang sangat mencintai panah kelahirannya. Jadi kawan, selama berkarir di Jakarta, beliau tak pernah untuk pindah dari kota Bandung. Jadi, setiap kali ada kegiatan syuting di Jakarta, Rahmat Hidayat selalu bolak-balik Jakarta-Bandung dengan mengendarai motor Carly Davidson kegemaran beliau. Setelah 10 tahun, beliau mengalami stroke, kemudian Rahmat Hidayat meninggal dunia. Di hari Minggu, pada tanggal 14 Juni tahun 2015 di rumah sakit Santo Boromius, Bandung, Jawa Barat. Beliau meninggal dunia di usia 82 tahun yang diakibatkan oleh adanya serangan jantung. Denasah beliau kemudian dimakamkan di pemakaman keluarga di Bojong Kunci, Kejamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Nah kawan, demikianlah kisah tentang aktor lawas kita yang bernama Rahmat Hidayat. Terima kasih telah menonton!